Wala alihi wa ashabihi wa manawalah Pada kesempatan kemarin kita telah Membaca tentang Macam-macam Kias Macam-macam kias Bahwasannya disana kias ada kias jali Kias jali adalah yang Tetap ilahnya Dengan nas Ilahnya itu tetap dengan nas Atau tetap dengan ijema Atau dipastikan Padannya itu dengan apa Yaitu tidak ada Perbedaannya diantara asal Dan juga diantara far Dan telah diberikan Contoh-contohnya Pembahasannya Kemudian yang kedua yaitu adalah ilah kofi Yang disitu adalah Kias kofi Jadi kias kofi Itu adalah Yang tetap ilahnya itu Dengan menggunakan istimbad Dengan beristimbad Dengan berdalil Jadi tidak bisa Dipastikan Bahwasannya Padanya itu Ada nafil farik Dipastikan Tidak ada perbedaan Antara asal dan farak Tidak ada perbedaan Antara asal dan farak Semua manat juga telah Ya ditentuhkan Ya itu kias Tentang usnan Itu adalah Ya tanaman Jadi usnan itu adalah tanaman Yang apa Yang ditumbuk Ya Yang digunakan untuk mencuci Pakaian dan yang semisalnya Ya Kemudian disana Ya ulama Membawanya Tentang masalah Pengharamannya Ya itu diharamkan Karena riba Itu Ya karena Menyerupai Atau diserupakan Dengan Dengan bur Ya diserupakan Dengan bur Bahwasannya Keduanya apa Bahwasannya Usnan ini juga Ditakar Ya ditakar Atau makil Ya Karena ilah Di antara keduanya Itu adalah Ya bahwasannya Keduanya adalah Ditakar Tapi disini Ya ilahnya adalah Tetap dengan apa Istimbad Ya dengan pendalilan Ya tidak bisa Dipastikan Ya perbedaan Antara apa Tidak adanya perbedaan Antara asal Ya Dan fara Ya tetapi dengan Menggunakan apa Istimbad Ya dengan menggunakan Istimbad Kemudian InsyaAllah ta'ala Walaupun sebentar Kita akan baca Itu Ya Pembahasan tentang Kiyas As-Sabah Ya Kiyasusabah Wa la musannif Rahimullah ta'ala Ya Kiyasusabah Jadi kiyas Ya Sabah Itu adanya apa Keserupaan Ya adanya Keserupaan Wa minal kiyas Dan termasuk dari kiyas Mayusama Bikiyasi Sabah Jadi termasuk dari kiyas Ya apa yang dinamakan Dari kiyas Sabah Itu apa Wa huwa Ayataro dada Itu terdapat Tarod dut Ya Farun Bayina aslaini Jadi farnya Itu Ya ada Tarod dut Maksudnya apa Ada kebimbangan Mau dibawa ke Ya bayina aslaini Mau dibawa ke A Atau dibawa ke B Misalnya ini ya Nanti akan jelas dengan Ya Akan jelas Ya Dalam contohnya Ya itu apa Tapi antum pahami dulu Jadi farnya Cabangnya Itu apa Ya tarod dut Ya ada Keraguan Ya diantara Dua asel Ya itu Mau dibawa ke A atau dibawa ke B Ya bayina aslaini Muhtalifai Al-hukum Ya Diantara dua asel Yang berbeda Dalam hukumnya Kalau kita bawa ke A Nanti hukumnya Ya Misalnya apa C Kalau kita bawa ke B Hukumnya nanti D Ya bisa dipahami Di sini Ya Jadi Ya yang mau Dikiaskan ini Terdapat kebimbangan Mau dibawa ke Sana Atau dibawa ke Sini Ya Diantara dua Asel Dan hukumnya nanti Berbeda Maka Wafihi sabahun Bikulin min humah Ya Ada padanya apa Keserupaan Ada sabah Yaitu keserupaan Pada setiap dari keduanya Ya Bisa ke A Ternyata ada Keserupanya di A Ya Bisa ke B Karena ada keserupaan Dengan Ya Dengan B Maka apa Fayul haku Biaktari himah Maka diikutkan Jadi diikutkan dengan Yang lebih banyak dari apa Biaktari himah Sabahan bihi Ya Maka Diikutkan Ya Farahnya itu Diikutkan kepada Yang lebih banyak Ya Dari keduanya itu Apa Dari sisi Samanya Penyerupaannya Ya Dengan farahnya Bisa dipahami disini Ya Dengan contoh Akan lebih menjadi mudah Bitaludhalika Al-Abdu Ya Jadi Hamba Seorang buddha Apakah Ya 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 Mliku Bita Mlik Ya Seorang buddha itu bisa memiliki Ya Dengan Suatu kepemilikan Karena apa Dikiaskan dengan Hur Karena dikiaskan dengan Seorang Yang merdeka Kalau seorang yang merdeka itu apa Bisa Menikah Ya Bisa Ya Bisa Yang lainnya Yaitu bisa Menikah Dan melakukan Misalnya apa Hubungan suami istri Ya Dan yang Semisalnya Ya Kemudian Atau Dia tidak bisa memiliki Ya Karena milik Karena seorang buddha itu adalah milik siapa Milik tuannya Ya Dia tidak bisa memiliki Ya Kiasan ala Al-Bahimah Karena dikiaskan dengan apa Binatang Ya Dikiaskan dengan binatang ternak Ya Maka buddha Seorang buddha ini Ya Mau kita kiaskan Seperti Ya Merdeka Seorang yang merdeka Ataukah Mau kita kiaskan kepada apa Ya Seperti binatang ternak Ya Karena apa Ya Di sana Bisa dijual Ya Bisa dihibahkan Dan yang Semisalnya Ya Kemudian Iza nadarna ilaha dainil asla ini Ya Apabila kita melihat Ya Kepada dua asl ini Yaitu Al-Khur wal-Bahimah Itu ada dua asl Yang taroddud Ya Apakah Dikiaskan dengan Seorang yang merdeka Atau seorang yang apa Atau hewan ternak Maka Wajatna Maka kita mendapati Bahwasannya seorang buddha itu apa Mutaroddit Bainahuma Ya Itu ada keraguan Di antara keduanya Ya Famin hayi tu'an Nahu insan Ya Dari sisi Bahwasannya dia adalah manusia Budha itu manusia Maka Ya Dia berakal Ya Dia berakal Yutabu Kalau Sholat Akan diberikan pahala Sholat Ya misalnya Ya Kalau dia melakukan dosa Maka apa Akan diancap Dengan apa Dengan Ya Dengan hukuman Wayu akob Ya Akan diberikan pahala Dan akan diberikan hukuman Ya Kemudian dia apa Wayangkeh Ya Dia apa Menikah Bisa menikah Wayu tolik Dan bisa mentalak Ya Maka disini apa Yusbihu al-hur Ya Maka dia apa Menyerupai Ya Yaitu apa Orang Seorang yang apa Merdeka Bisa dipahamikan disini kan Kalau kita mau samakan Farah ini Budha ini Kepada seorang yang merdeka Kenapa Karena seorang merdeka itu bisa menikah enggak Bisa Bisa mentalak tidak Bisa Dia berakal Kalau apa Kalau dia memang gak gila Ya berarti dia berakal apa Sholat Zakat Apa Sholat Kemudian berpuasa Dan yang semisalnya Melakukan amal ibadah Yang akan diberikan pahala padanya Dan apabila melakukan dosa Maka dia akan apa Ya Akan diancam dengan apa Dengan hukuman Ya Kemudian Wa min haitu Annahu yuba Ya Dan dilihat Apabila dia itu Budha Maksudnya Annahu budha itu Bisa dijual Wayurhan Bisa digadehkan Wayukov Bisa diwakofkan Wayuhab Bisa dihibahkan Wayuroth Bisa diwariskan Wala yuda Dan tidak Apa Tidak dititipkan Ya Kemudian Ya Wayut man bil kimah Ya Karena budha itu bisa di Ya Diganti dengan apa Dengan kimah Misalnya apa Seorang itu Ya Apa melukai budha Maka nanti bisa apa Ya Luka misalnya Memutuskan tangan Atau Pembahasan yang Lainnya Terkait dengan hudud Ya misalnya Nanti apa Bisa dihitung kimahnya Ya Dinilai Ya dengan Dengan nilai Dengan harga Ya Wayutasarrafi Dan bisa dimanfaatkan Maka disini apa Budha itu menyerupai Apa Yusbihu Albahimah Ya Menyerupai hewan Ya Menyerupai hewan Ya Waqat wajatna Dan sungguh Kami telah mendapati Annahu Ya Bawasannya Siapa Budha Minhaithu Tasorruf Dari sisi penggunaan Al-Mali Ya Dalam masalah harta Ya Penggunaan dalam Terkait dengan harta Ya Akhtar Sabahan Bilbahimah Ya Maka lebih banyak Keserupaannya dengan apa Dengan hewan ternak Ya Fayul haku Ya Biha Maka diikutkan Atau disertakan Dengan binatang Ternak Bisa dipahami disini Wahadal kismu minal kiyas Do'iifun Ya Wahadal kism Ya Dan macam ini Yaitu apa Kiyas sabah Itu termasuk Kiyas yang lemah Kenapa Itlaysa bainahu Wabainal asal Illaton munasabah Ya Karena tidak ada Di antaranya Ya Antara Dia Yaitu Ya Itu tadi Kenapa Farahnya Mau diikutkan Yang mana Ya Dengan asalnya itu Tidak ada ilah yang Munasabah Ya Melainkan apa Siwa Ya Melainkan bahasanya Apa Annahu Yasbahuhu Atau Yusbihuhu Ya Bahasanya dia menyerupai Fiaktaril ahkam Fiaktaril ahkam Menyerupai dari Paling banyaknya hukum Ya Padahal apa Ya Ma'annahu yunaziuhu Aslun akhar Ya Padahal Ya Padahanya itu apa Menyelisi pada Asal yang Yang lain Ya Karena tadi Mau ditarik ke Orang yang merdeka Ya Tetapi apa Ternyata lebih banyak Penyerupaannya Dengan apa Dengan binatang Ternak Bisa dipahami disini Paham Taufik Ya Ini Ya Maka disini apa Ya Tentang Ya Kiyas Kiyas Sabah Itu Ya Karena disitu ada Tarot Dut Ya Dimana Ya Farah ini akan Diikutkan Ya Dimana Ya Farah ini akan Diikutkan Ya Pada asal yang mana Ya Pada asal yang mana Ya Sebagaimana Ya Dalam contoh Ya Yaitu seorang Buddha Apakah dia menyerupai Ya Seorang yang merdeka Ataukah Dia menyerupai Yaitu Ya Binatang Binatang Ternak Ya Dia menyerupai Apa Binatang Ternak Dan contoh yang lain Misalnya Kiyas Sabah ini Itu pada Madhi Ya Apakah dia Najis Karena dikiaskan dengan Baul Apa baul Dikiaskan dengan Kencing Atau dia suci Karena dikiaskan dengan Dengan Mani Ini juga Kiyas Sabah Jadi farahnya apa Madhi Jadi madhi ini mau dibawa Ke A Atau ke B Yaitu ke A Misalnya Yaitu pada Baul Sehingga dia Dia apa Najis Atau Dia itu Ya Suci Ya Seperti Mani Maka Disini mutarodit Ya Terdapat keraguan Ya Antara Mau diserupakan pada Baul Ya Pada asal Yaitu kuncing Ataukah pada Mani Ya Kenapa Karena Kalau diserupakan dengan Kencing Karena apa Dia sama-sama Ya Ini keluarnya dari mana Dari kemaluan kan Ya Yang disitu apa Ya Kalau dari Misalnya apa Tempat air Kencing Ya Dari tempat air Kencing Maka Itu Tadi akan Serupanya dengan Apa Dengan Dengan Kencing Dari sisi bahwasannya Ya Karena itu Keluarnya Dengan Sahwat Maka Maka dia Menyerupai Apa Menyerupai Mani kan Karena keluarnya Dengan sahwat Kan Mahdi itu Keluarnya Apa Karena adanya Sahwat Tapi kalau Mahdi itu Tidak Memancar Ya Tapi kalau Mahdi itu Apa Memancar Tapi dari sisi Keluarnya Karena sahwat Itu adalah Apa Ya Itu Dia nanti Akan diserupakan Apa Dengan Mani Ya Makanya Wakat Wajat Nah Dan sungguh Telah Kita dapatkan Bahwasannya Mahdi itu Lebih banyak Keserupaannya Dengan Apa Dengan 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 Mahdi itu Dengan Apa Dengan Kencing Karena Mahdi kan Najis Kan Ya Mahdi itu Najis Maka dia Keserupaannya Yang lebih Banyak Itu dengan Kencing Maka Diikutkan Dengan Ya Dengannya Maka Kemarin Kita Dapati Buasanya Di sana Ya Wasof Itu Ada Wasof Munasib Yang Wasof Munasib Itu Apa Maka Ini Adalah Yang Dituntut Kalau Mau Kias Ini Wasof Munasib Yaitu Seperti Al-Iskar Misalnya Memabukkan Pada Khomer Kemudian Wasof Tordi Contohnya Hitam Putih Tinggi Pendek Nah Itu Enggak Apa Enggak Ada Kemunasaban Kesesuaian Di Dalamnya Kemudian Sabahi Yang ketiga Ini adalah Wasof Sabahi Yaitu Ada Kemungkinan Pada Pada Dua Asel Ada Kemungkinan Pada Dua Asel Sehingga Tidak Bisa Dipastikan Yang Mana Cuma Mana Yang Lebih Banyak Dengan Dengan Salah Satu Dari Asel Tersebut Seperti Itu Bisa Dipahamikan Disini Jadi Wasofnya Wasof Sabahi Jadi Farknya Diserupakan Dengan Asalnya Karena Terdapat Sifat Wasof Sabahi Tadi Sudah Dikatakan Bahasanya Apa Wadal Wadal Kisem Min Al-Kiyas Do'if Ya Ya Bagaimana Alasannya Sudah Diterangkan Apa Oleh Ya Mu'alif Insyaallah Kita Pertemuan Yang Datang Kita Selesaikan Ya Kiyas Al-Aqal Al-Aqas Ini Sebenarnya Juga Kita Selesaikan Ya Kemudian Kuala Mu'alif Rahimullah Ta'ala Saringkas Ya Kiyasul Akas Jadi Akas Itu Berkebalikan Ya Dan Termasuk Kiyas Ya Itu adalah Kiyas Akas Itu Berkebalikan Itu Yaitu Penetapan Ya Lawan Dari Hukum Asal Ya Dikarenakan Apa Dikarenakan Fara Li Wujudin Naki Di Illati Hukum Asli Fih Ya Dikarenakan Apa Ya Lawan Ya Dari Apa Illah Pada Hukum Asal Di Dalamnya Ya Dengan Contoh Lebih Menjadi Mudah Dan Mereka Memberikan Contoh Pada Yang Demikian Itu Dengan Sabdamnya Alih Salatu Wassalam Ya Kan Rasul Wassalam Mengatakan Wafi Bud'i Ahadikum Sodakah Jadi Jadi Pada Pada Bud'i Ahadikum Yaitu Apa Berhubungan Suami Istri Ya Salah Seorang Dari Kalian Ini Bud'i Ahadikum Maksudnya Kemaluan Salah Seorang Maksudnya Berhubungan Suami Istri Itu Ya Adalah Sodakah Ini Kan Penetapan Kan Bud'i Ahadikum Sodakah Jadi Dalam Hubungan Badan Suami Istri Itu Adalah Sodakah Berarti Akan Mendatangkan Apa Pahala Darinya Kemudian Bertanya Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Ayati Ahaduna Sahwat Tahu Wayakun Lahu Fihah Ajrun Makanya Apabila Salah Seorang Dari Kami Mendatangi Sahwat Pada Istrinya Akan Mendapatkan Pahala Ya Gitu Ini Kan Kemudian Rasulullah Menanya Kebalikannya Bisa Dipahami Ya Apakah Kalau Salah Seorang Dari Kita Mendatangi Sahwat Yaitu Pada Istrinya Disini Maksudnya Ya Itu Maksudnya Kemaluan Maksudnya Istri Kalian Maksudnya Kalau Seorang Itu Mendatangi Istrinya Itu Merupakan Sedekah Kemudian Sahabat Bertanya Apakah Salah Seorang Dari Kami Kalau Mendatangi Sahwat Maksudnya Kepada Istrinya Itu Melakukan Hubungan Suami Istri Itu Adapadanya Pahala Ya Kemudian Rasulullah Sallam Bertanya Kebalikannya Ya Aro'aitum Dikiaskan Dengan Apa Kebalikannya Ya Aro'aitum Lawu Wadu'ah Fih Haram Bagaimana Menurut Pendapat Kalian Seandainya Dia Meletakkannya Pada Yang Haram Apakah Adapadanya Dosa Ya Apakah Dhalika Iza Wadu'ah Fil Halal Maka Begitu Juga Apabila Dia Meletakkannya Pada Yang Halal Maka Maka Baginya Maka Baginya Tahala Ya Bisa Dipahami Kan Maka Disini Apa Fa'atbatan Nabi Sallallam Lil Farah Maka Nabi Alayhi Sallallatu Wasallam Menetapkan Pada Farah Farah Mana Yaitu Watah Al-Halal Ya Itu Sebagai Nakid Sebagai Lawan Dari Hukum Asal Ya Itu Apabila Meletakkannya Pada Watah Yang Haram Ya Bahwa Al-Watah Al-Haram Ya Kenapa Liwujudin Naki Di Ilati Hukmil Aslefi Ya Karena Adanya Lawan Ilah Ya Pada Hukum Asal Ya Di Dalamnya Ini Kan Berkebalikan Ya Jadi Antum Tahu Asalnya Mana Yaitu Asalnya Adalah Apa Yaitu Meletakkan Ya Mani Itu Sahwat Itu Kepada Yang Diharamkan Dan Farah Nya Mana Yaitu Kebalikannya Ya Yaitu Watak Yang Halal Ya Maka Asbatalil Farah Ajron Nabi S.W. Menetapkan Pada Farah Yaitu Seorang Yang Menyalurkan Sahwatnya Kepada Istrinya Yaitu Yang Halal Baginya Maka Itu Akan Mendapatkan Pahala Asbatalil Farah Ajron Kenapa Li'annahu Watak Halal Karena Ini adalah Hubungan Yang Halal Ya Kama'anna Fil'asel Wizron Ya Sebagaimana Dalam Asel Yaitu Wizron Yaitu Dosa Kenapa Karena Menyalurkan Sahwatnya Pada Lian Nahu Watak Un Haram Ya Karena Ini adalah Hubungan Yang Haram Ya Maka Disini Apa Ya Ini Namanya Adalah Kiyas Akes Ya Ini Adalah Kiyas Akes Insya Allah Bisa Dipahami kan Antara Asel Dengan Farahnya Maksudnya Itu Akes Berkebalikan Ya Antara Keduanya Nah Kalau begitu Alhamdulillah Kita selesaikan Telah menyelesaikan Kiyas Nanti kalau ada Tambahan Insya Allah Kita akan Sampaikan pada Tempatan yang akan Datang Dan kita masuk Ta'arud Dan Insya Allah Kita bisa Usahakan Cepat Ya Mudah-mudahan Nggak tahu ya Dalam pekan depan Bisa selesai Nggak Kayaknya Kalau bisa baca cepat Ini lebih mudah Pembahasannya Ya Dari Pembahasan yang Sebelumnya Pelantung Perhatikan Yang paling susah Adalah apa Masalah Kiyas Ya Masalah Kiyas Ya Ini pun kita Tidak Tawasuk Ya Tidak Meluas Ya Tidak Meluas Insya Allah Yang setelahnya Sudah mudah Semua Tidak cukup kan Subhanakallahumma Wabiham Dika Assalamualaikum 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 Wa'tubu layih Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Assalamualaikum